Sejak 2007, Henny Christianus dan Yohanes Christianus mendedikasikan hidupnya untuk menghidupi panggilan Tuhan di Indonesia. Dengan visi mewujudkan generasi dan masyarakat yang beriman, cerdas, dan berkarakter untuk mensejahterakan bangsa, Tangan Pengharapan hadir sejak tahun 2007 untuk membantu setiap orang menemukan potensi diri mereka dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dengan memberikan solusi praktis. Lebih dari 10.000 anak telah mendapatkan pendidikan dan makanan bergizi gratis di 110 titik di seluruh Indonesia. Kami bergerak dalam 4 program utama. Pendidikan, Feeding and Learning Center, tingginya angka putus sekolah, sulitnya akses pendidikan, dan banyak sekolah yang harus tutup hingga bertahun-tahun lamanya karena kekurangan tenaga guru, mendorong kami untuk mengirimkan guru-guru strata satu ke seluruh pelosok negeri untuk bisa mengajar. Akademi Guru Tangan Pengharapan, demi meningkatkan kualitas pendidikan di pedalaman, kami memberikan beasiswa kuliah guru kepada anak-anak pedalaman yang lolos seleksi. Sekolah Berasrama, dengan visi melahirkan seribu pemimpin masa depan bangsa yang takut akan Tuhan, cerdas, berintegritas, dan mencintai rakyat. Sehingga mereka dapat memajukan daerahnya masing-masing, tangan pengharapan mendirikan sekolah berasrama yang ada di 10 titik di seluruh Indonesia. Ada tiga kegiatan utama dari program pemberdayaan masyarakat, yaitu pelatihan pertanian, ternak untuk pendidikan anak, dan pendampingan kebun di sekolah berasrama. Mobile Clinic, merupakan sebuah pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat di Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Program ini hadir untuk menjangkau daerah pelosok 3 kali seminggu. Peduli sesama, melalui gerakan, bangkit lagi. Tangan pengharapan sudah mendistribusikan bantuan modal usaha berupa warung etalase lengkap dengan isinya, helm penumpang ojek online, gerobak pedagang kaki lima, dan gerobak sampah kepada masyarakat yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. Pengobatan gratis, hadir untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah Jabodetabek. Disaster Response, merupakan kegiatan bantuan cepat tanggap untuk korban bencana alam dengan memberikan bantuan yang dapat meringankan beban para korban. Sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menyalurkan bantuan donasi kepada mereka yang membutuhkan, inilah laporan keuangan kami. Helping people, live a better life.